Puluhan warung remang-remang yang berada di bantaran Kali CBL Sumberjaya, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dirazia oleh tim gugus tugas dari Polres Metro Bekasi pada minggu malam. Petugas yang sampai di lokasi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pemilik warung serta sejumlah wanita yang ada di lokasi. Razia terhadap warung remang-remang dan tempat liburan malam tersebut dilakukan lantaran masih nekat beroperasi di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan pemerintah saat ini serta tidak menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan di wilayah tersebut juga masih dalam status zona merah COVID-19. Sebenarnya ini sudah terjadi untuk pendukung COVID-19 karena disinyalir penyebaran virus dari sektor kafe yang tidak menesan. Jadi intinya bahwa lokasi ini pasti zona merah. Maka kita akan dikankan. Dan kami akan kondisi kepada setiap 1 OPP hari Senin agar lokasi ini dibuatkan surat peringatan. Pertama, kedua, ketiga dan lakukan penutupan. Karena lokasi ini berada di tempat yang tidak berizin maka akan kami usukan untuk dilakukan pembongkaran. Untuk lokasi tidak ada di temukan, mengingat kebagian tamu sudah pada bubar tapi masih ada yang masih teripsa. Kita sudah supaya kita akan pendata yang kita dapatkan malam ini. Kami itu yang jelas satu mobil itu berisi minuman, akan kita amankan dan ada beberapa perempuan yang kita dapat di sini. Selain terbukti melanggar protokol kesehatan dan ketentuan beroperasi di masa PPKM. Dua warung remang-remang juga diduga mempekerjakan anak yang masih di bawah umur. Dalam reziah kali ini, petugas juga menemukan satu mobil box yang berisi ratusan botol miras yang diduga akan disuplikan ke sejumlah warung tersebut. Selanjutnya, selain mengamankan ratusan miras di dalam mobil box, petugas juga mengamankan para pemilik kafe dan sejumlah wanita penghibur guna dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. Agustian, Badar TV, Bekasi